Oke guys, Halo Andras lovers, ketemu lagi yuk bareng Pak Andreas guys Oke guys, di video kali ini, Pak Andreas habis unboxing ya Unboxing yaitu sebuah full wiring Modelnya, model R25 guys ya, untuk fixen lama Keren atau tidak guys? Ya, mantap sekali guys ya Oke guys, kita lihat barang dulu, kita cek barang dulu Dan sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu Pak Andreas putar intro nih Pak Andreas Oke guys, video kita lanjut lagi ya Di sini ada full firing, modelnya R25, cakep guys ya Untuk fixen lama guys ya, ini warnanya merah Motifnya Movistar guys ya Motifnya Movistar, seperti biasa nih, ini bahannya fiber guys ya Kita review dulu, kelengkapan full firingnya ya Di sini ada sebuah sayap kanan, sayap kiri Di sini ada selepor depannya guys Ada cok belakang Ada cok depan, cok belakang Sepion, winglet, setang cepit Ini winglet depan, cover aki Dudukan selepor ya, dudukan selepor belakang, undertale Ada winglet Di sini ada sand ya, sand depan Ada bracket, bracket kepala Terus yang itu cover Cover aki sebelah kanan Kita pindah kesana guys ya Dan di sini ada tempat akinya guys ya Ini udah keren tempat akinya Jadi biar aki nanti tidak jatuh guys ya Dan tidak perlu memotong dari selepor orinya Dari fixen lama guys ya Di sini ada kelengkapan lagi Ada grip stang, ada gelu stang Sudah komplit semua ini guys ya Ini punya ebos siapa Tadi lupa namanya guys ya Lokasinya sekarang ada di Purworejo guys ya Kutoarjo, Purworejo Oke dan ini disini ada dudukan speedometer Di sini ada kepala Aduh kepalanya udah ada yang patah Ini guys gila Ini nanti dibenerin dulu sebelum dipasang ya Lampunya udah projialis guys ya Mantap sekali Ada cover tanky nya disana Dan disini ada body belakang Ini kayaknya sih udah lengkapi nih guys ya Untuk proses unboxing nya Ini udah jadi guys Yang nanti mau dipasang di fixen ulit Motornya tahun 2009 Fixen lama lagi mulai kita bongkar dulu ya Kita balik lagi sama full firing nya guys disini Untuk harganya 4 jutaan ya guys Harganya 4 jutaan Jadi 4 juta itu baru kelengkapan firing saja ya guys Belum variasian seperti ini ya Ini beda ini variasian ya Jadi harganya beda sendiri Variasian-variasian lagi ini guys Banyak banget ya Orangnya minta sekalian paket ganteng guys ya Jadi semua itu apa yang harus diganti Sekalian diganti Gila ini nanti motor ketemunya Di pemasangan full firing Kira-kira 6 jutaan guys Gila di luar masih ada Arem Dari fixen new Masih ada pelak lebar aksio juga Gila ini Nanti habisnya 6 jutaan kurang lebih guys Mantap sekali Modif gak nanggung-nanggung ya guys Kita lihat setang jepitnya dulu guys Nah ini setang jepitnya mantep ya Warnanya gul Warnanya gul Mantep sekali Sepionnya modalnya R25 versi gagang panjang guys Gagang panjang guys ya Tuh kelihatan Perekaman masih munang HP guys Carbon Mantap sekali Terus apalagi Lampu belakang Lampu belakang ini udah 3 in 1 ya guys Jadi sendnya udah jadi 1 Tapi ini ada kendala gas lampu belakang Dia kan order firingnya itu udah 1 tahun lebih Dan ini firing cuma disimpan saja Gak dipasang-pasang Kabelnya itu udah pada dimakan tikus Yang ini Kabelnya udah pada dimakan tikus Yang nanti pemasangannya nanti ribet banget guys Nanti Bandres harus nyambung-nyambung lagi Soalnya kabelnya udah pada putus Karena kelamaan tidak dipasang-pasang guys Cuma disimpan saja ini Kabelnya putus Mudah-mudahan yang depan nanti lampunya Nggak ada kendala ya Soalnya udah 1 tahun lebih ini Cuma ditumpuk aja Mudah-mudahan masih aman lampunya Biar pemasangan itu mudah Oke cover tanky-nya kita lihat dulu Ini guys Cover tanky-nya buat fix and all Tapi modelnya untuk fix and new modelnya Tapi keren Tapi ini kelihatan dalam aja guys Kita lihat di bagian dalam Tuh paper plus Karya tangan ya guys Karya kurang Jadi Dalamnya itu kelihatan kasar guys Dia memiliki serat Seperti karung Yang gunanya Dia bisa buat otot Jadi apabila firing ini roboh Pecah Dia tidak menjalar guys Pecahnya paling sebagian saja Ini di bagian dalam Dan bagian luar Kita lihat catnya Catnya masih mantep banget guys Bener guys Tapi cuma karena lama Tidak dipasang-pasang Dan dibungkus menggunakan koran Jadi agak sedikit jamur ini ya Agak sedikit jamur guys Mantap sekali Nih untuk lampu prosinya Disini menggunakan kabel yang 5 5 kabel ya 5 pin Jadi ini nanti fungsinya Lampu masa Lampu senja Lampu jauh Lampu strobo Lampu masa Lampu senja Lampu jauh Lampu strobo Dan lampu dekat Ini 5 kabel ya Nanti kita usahakan Lampunya ini nyala semua Kalau pulamnya Pulam prosinya masih normal Mudah-mudahan guys Untuk dudukan speedometernya Khusus buat fixen ul Mantap sekali ya Mudah-mudahan Nanti ini pemasangan juga enak Mudah-mudahan Nah untuk bracketnya Ini bracket khusus buat fixen ul Ada tulisannya guys Tokek Tulisannya Nah ini nanti Proses pemasangan ada di bagian depan ya Oke Karena ini ada di video unboxing Sedang cek barang ya Jadi kita cek-cek dulu Dan nanti kita lanjut video yang selanjutnya Yaitu proses ke pemasangan di motor itu guys ya Ini video unboxing yaitu part 1 Proses unboxing Bodi R25 Untuk fixen ul Tepatnya di Kutoarjo Kutoarjo Daerah Kuorjo guys ya Nama pemiliknya ini lupa tadi Nggak tanya nama pemiliknya siapa ya Oke sekarang kita Lanjut saja untuk Proses ke pemasangan Dan buat kalian yang masih penasaran Silahkan tanya saja di kolom komentar Untuk fixen ul ada model apa aja bang Untuk fixen new ada model apa aja bang Ya silahkan kalian tanya di kolom komentar ya Dan tentunya buat kualitas Jamin lah ya Jamin bagus guys Di harga segitu Di harga 4 jutaan Dengan kualitasnya seperti ini Mudah-mudahan kalian juga puas guys ya Untuk lihat hasil jadinya Motor ini ya Motor ini yang nanti kepasang bodi ini Seperti apa Pokoknya kalian simak terus di video ini Sampai dengan akhir ya guys Part 1 Ini lanjut nanti di part 2 Proses kemasangan Part ketiga yaitu review Part keempatnya yaitu ada di test rate Biar kalian lebih lengkap Dan yang punya motor ini Biar tahu gitu Soal ini yang punya motor Posisinya sekarang lagi di Malaysia guys Belum pulang kampung Pulang kampungnya nanti Kira-kira lebaran Jadi sebelum pulang kampung Motor minta di modif dulu Ini dengan biaya total ini ya guys Sama variasian kurang lebih ada 6 jutaan guys Gila Malaysia guys Mungkin disana banyak duit juga Oke buat si buatnya yang lagi kerja di Malaysia Mudah-mudahan rezekinya makin lancar disitu Kerjanya baik-baik saja Dan mudah-mudahan pulang ke oleh-oleh yang banyak ya Bahagian duit tentunya Oke terima kasih buat kalian Salam dari Pak Andreas Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.